Intro Bentrokan tak terhindarkan saat masa dari mahasiswa Universitas Malikul Saleh Loksmawe Aceh Peruntuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRK Setempat Masa yang memaksa masuk ke kantor DPRK dihalangi polisi Saling dorong terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan Untuk membubarkan aksi polisi menyiram air dari mobil water cannon ke awal mahasiswa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unimal Muhammad Ardim Maulana mengatakan Aksi mahasiswa tersebut merupakan gerakan mahasiswa se-Indonesia Untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada Aksi yang kami lakukan adalah aksi serentak seluruh mahasiswa di Indonesia Terkait mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi supaya berjalan sebagaimana mestinya Karena kalau hari ini kita lihat ada upaya dari DPR RI ini tentunya Untuk menganulir segala keputusan MK Yang dilihat bahwa upaya dari DPR RI itu ada kepentingan beberapa pihak Ardi juga menyayangkan sikap anggota DPRK Loksmanwe yang telat merespon aksi mahasiswa Kali ini tidak sempat kami sampaikan di dalam orasi kami tadi tentunya Dikarenakan apa? Saat kami hadir ke dalam kantor DPRK Kami dihalangi oleh segenap aparat kepolisian Keinginan seluruh masa aksi adalah untuk Berdiri di depan gedung halaman DPRK untuk menyampaikan aspirasi secara kondusif Menyampaikan aspirasi secara tenang Menyampaikan aspirasi secara kooperatif Tetapi DPRK Loksmanwe sangat-sangat lama menjumpai masa aksi ini Pak DPRK Loksmanwe menjumpai masa aksi setelah water cannon terkena kepada seluruh masa aksi Setelah masa aksi terkena pukulan-pukulan dari polisi Pak Wakil ketua DPRK Loksmanwe T. Sofianus mengatakan Pihaknya sudah menawarkan opsi kepada para demonstran Untuk mengirim perwakilan Namun tidak ada titik temu Mereka belum menyampaikan apa petisi yang mereka bawa Apa pesan yang mereka bawa Apa yang mereka inginkan kebaikan itu belum tersampaikan Karena apa? Kami menawarkan opsi Yang pertama ada pukulan Itu yang pertama Yang kedua Kami dari Bibi Andelan dan anggota DPR Saya dibandingi oleh tiga orang anggota DPR DPRK Loksmanwe hadir di tengah demonstran rakan-rakan daripada mahasiswa Namun tidak ada Dibi Tegung Karena mereka memaksakan ini Ingin memasuki alaman DPRK Ribuan mahasiswa Universitas Malikul Saleh sebelumnya berjalan kaki menuju kantor DPRK Untuk menyampaikan aspirasi mereka Setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK Tim Liputan Aceh Video Terima kasih telah menonton